Intro Halo Sase Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya menyimpan kue kering anti jamuran Ternyata semudah ini loh Sase Lovers Sase Lovers sudah mulai menyetok kue kering untuk raya natal nanti belum? Nah kalau sudah wajib banget nih ikutin tips menyimpan kue kering anti jamuran berikut ini nih Sase Lovers Mudah banget nih tipsnya, yuk langsung aja kita simak Yang pertama, hindari langsung memasukkan kue kering ke dalam toples dalam keadaan panas Sebelum disimpan, sebaiknya kue kering didiamkan dan didinginkan terlebih dahulu ya Sase Lovers Karena kue kering yang masih panas mengandung uap air yang bisa menyebabkan kue menjadi cepat lembab Supaya cepat dingin, Sase Lovers bisa meletakkan kue kering buatan Sase Lovers di atas cooling rack hingga suhunya turun dan teksturnya renyah sempurna Yang kedua, pastikan wadah plastik yang digunakan bersih dan kering Sebelum digunakan, ada baiknya toples dicuci terlebih dahulu Setelah itu dianginkan atau dilap sampai benar-benar kering ya Sase Lovers Untuk penggunaan toples plastik, Sase Lovers bisa menambahkan selotip pada tutup soples Supaya keadaan udara dan kue kering bisa tetap renyah meski disimpan dalam waktu yang lama Yang ketiga, menjaga suhu Menjaga suhu tempat menyimpan kue kering juga tidak kalah penting loh Sase Lovers Hindari meletakkan kue kering di tempat yang terkena cahaya matahari langsung atau bahan yang berbau menyengat Karena kedua hal ini bisa membuat kue kering semakin cepat melempem dan berjamur Karena itu, simpanlah kue kering di tempat yang sejuk dan kering ya Sase Lovers Yang keempat, kue kering juga bisa disimpan di dalam freezer loh Bila Sase Lovers bingung mau menyimpan kue di mana Kalian bisa menyimpannya di dalam wadah kue lalu dimasukkan ke dalam freezer ya Melalui cara ini, kue kering bisa bertahan sampai 6 bulan loh dengan teksturnya yang tetap kering Sebelum memasukkan ke dalam freezer Dan pastikan juga wadah yang digunakan sudah terlalu kelapa Sehingga bisa terhindar dari resiko tercampur bau bahan makanan lain yang ada di dalam kulkas Nah itu tadi tips bagaimana menyimpan kue kering anti jamuran Sekarang Sase Lovers gak perlu khawatir lagi kalau mau menyimpan kue kering di rumah nih Sase Lovers Langsung aja ikuti tips tadi Nah Sase Lovers jangan lupa juga untuk like, komen, share dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya ya Bye-bye